Selamat pagi anak-anak, puji Tuhan berjumpa kembali di hari ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti Renungan Firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Perjalanan Menuju Negeri Perjanjian Allah yang ditulis oleh Pendeta Maralop Sagala. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Ular Tembaga. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firmanmu. Kiranya roh kudusmu hadir bersama kami. Terima kasih Yesus. Amin. Ayat Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Bilangan Pasal 21 Ayat 9 yang bunyinya, Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ketika bangsa Israel kembali bersungut-sungut dan mempersalahkan Tuhan karena bosan akan makanan mana, maka Tuhan marah kepada mereka. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Dalam sikap mereka yang tidak tahu berterima kasih dan tidak percaya, mereka telah mengharapkan kematian. Dan sekarang Tuhan membiarkan kematian datang menimpa mereka. Ular-ular berbisa yang memenuhi padang gurun itu disebut ular yang ganas. Bangsa Israel menjadi gentar. Hampir di semua tenda ada orang mati. Keadaan kepahitan itu merubah sikap mereka sehingga tidak ada persungutan dari bibir mereka. Kepahitan mendesak mereka untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Pengakuan dosa dan permohonan disampaikan kepada Tuhan lewat Musa. Ketika itulah Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular dari tembaga yang harus dibuat pada sebuah tiang. Dan memerintahkan agar setiap orang yang dipagut ular tedung harus datang dekat tiang itu. Ketika orang itu memandang kepada ular tembaga itu maka ia akan sembuh dan hidup. Ular tembaga itu dibuat sebagai sebuah simbol kepada Yesus. Artinya bahwa setiap orang yang diracuni oleh iblis si ular tua itu bila mana memandang dengan iman kepada Yesus maka akan sembuh dan hidup kekal. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Tuhan menyediakan keselamatan kepada orang berdosa Sekalipun racun dosa yang mematikan yang dihadapinya Mari datang kepada Yesus dan pandanglah wajahnya yang mulia Mintalah pengampunan daripadanya atas segala dosa kita Dan meminta kehidupan yang kekal daripadanya Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini Amin 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 Terima kasih.